Sahabat kurangga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halustad ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua pembahasan ya, yang pertama dengan Ustaz Rohit dan dengan Ustaz Muslim Pembahasan yang pertama tadi tentang membayar hutang atau memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu Kemudian di pembahasan yang kedua, kita membahas tentang sebuah perusahaan yang menetapkan sebuah aturan Namun tidak sesuai dengan kesepakatan di awal ketika karyawan tersebut masuk bekerja Nah, apakah zolim atau tidak? Dan buat teman-teman tadi yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Tua Visi Di segmen yang ketiga ini, kita akan membahas tentang umroh teman-teman Nah, umroh ya, bahkan mungkin ini sama juga bisa haji juga ya Umroh, ya tapi ini konteksnya umroh ya teman-teman ya Nah, sebelum kita pembahasan lebih lanjut, saya ingin mengajak kembali terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengundara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046-Apabilantum Semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama Silahkan tanyakan langsung Baik, di segmen yang ketiga ini, kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, Ana ada baca info terkait bayar DP untuk umroh Bisa langsung berangkat, sisanya dibayar setelah pulang dari umroh Apakah ini dibolehkan Ustadz? Mohon pencerahannya Kamu sebin al-muslimat, Rahimah, Nih, Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya umroh itu salah satu ibadah yang sangat mulia Dan kita sebagai hamba Allah selalu berharap kepada Allah Agar Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berangkat Menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji Semoga Allah mudahkan kita semuanya Nah, apakah kita harus memaksakan diri untuk bisa berangkat dengan cara berhutang? Sebaiknya ma'asyur al-muslimat tidak perlu kita melakukan seperti itu Karena haji maupun umroh itu bagi orang yang memiliki kemampuan Kemampuan dari segi fisiknya dan kemampuan dari segi hartanya Dan tak perlu dia memaksakan diri dengan cara berhutang Ya, untuk bisa berangkat melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji Kalaupun dia lakukan, maka tetap ibadahnya kalau sesuai dengan rukun dan syaratnya Dia tetap sah hukumnya ketika dia melakukan ibadah umroh tersebut ataupun haji Nah, sekarang banyak beberapa travel yang menawarkan Yaitu dengan cara sistem talang Jadi bagaimana dengan bayar 10 juta Anda bisa berangkat Tapi nanti sisanya Anda bisa cicil Atau belakangan setelah Anda pulang dari Dari ya kota Mekah Nah, ma'asyur al-muslimat kita perhatikan Kalau seandainya ini tidak menambah jumlah hutang kita Contoh umpamanya berapa biaya umroh? Biaya umroh ya sesuai dengan brosur mereka Ataupun anggar ketentuan mereka ialah sebesar 30 juta Nah, Bapak tinggal bayar ya 10 juta Nanti Bapak berangkat 20 juta bisa Bapak cicil 20 juta sisanya lagi Ini tidak masalah, berarti apa? Dia menghutangkan kepada kita Tidak ada unsur riba di sini Tapi yang jadi masalah dan banyak terjadi ialah Talangan tersebut berbuah riba Bagaimana itu ya? 10 juta Bapak kasih Nanti Bapak cicil ke kami Setiap bulan umpamanya 500 ribu Berapa lama umpamanya 500 ribu ini? Ya, selama umpamanya 1 tahun Ya, kalau 1 tahun ya masih 5 juta Atau lebih daripada setiap bulan Bapak membayar umpamanya Ya, disuruh bayar 2 juta Ini umpamanya Ya, berarti apa? Kalau dikalikan 2 juta dikali 24 bulan Ya, atau 12 bulan bisa mencapai 24 juta Padahal ya biaya umroh cuma 30 juta Berarti ada sisi 4 juta Ya, yang harus dia bayarkan Nah, kalau beginilah sistemnya Ya, maka termasuk bagian daripada riba Bahwa pihak travel tersebut meminjamkan uang kepada kita 20 juta di atas langi Tapi ada unsur riba bunganya di situ Maka jangan lakukan Kita ingin ibadah Harus dengan cara yang normal Dengan cara yang benar Jangan sampai ibadah kita ternodai dengan kemaksiatan Kepada Allah SWT Dan coba perhatikan talangan tersebut ada enggak unsur ribanya Ya, kalau enggak ada silahkan Ya, kalau Anda ingin melakukannya Tapi kalau ada unsur ribanya Dengan berbunga pinjaman tersebut Talangan tersebut yang awalnya 30 juta Ya, tapi ketika kita membayar secara Hutang, ya 10 juta bayar DP-nya Pulangnya kita bayar Ternyata totalnya bisa lebih daripada 30 juta Maka ini diantara bagian daripada riba Allah SWT Nah, ini terkait Ini berarti dari travel mungkin ya teman-teman Atau memang dari Jasa ya Jasa yang memang menyediakan layanan Kita bisa berhutang lah mungkin ya Karena kita sifatnya bayar DP dulu Misalnya DP 5 juta Kemudian kita bisa berangkat Dibayar sisanya itu setelah Pulang dari Umroh tersebut Nah, ini memang sangat menggiurkan teman-teman Tapi dalam konteks tadi Pembahasan dengan Ustaz Zulham Bahwasannya Umrohnya tetap sah ya teman-teman Kalau memang dilaksanakan Namun Catatan penting lainnya adalah Bahwasannya Ketika kita melaksanakan umroh Atau haji Nah, ini memang diutamakan Membagi yang mampu teman-teman Yang mampu secara fisik Mampu secara materi Dalam hal ini Jika kita memang masih belum mampu Ataupun dengan cara berhutang Kita tidak perlu memberatkan diri kita Dengan berhutang teman-teman Karena Ya memang keinginan kita sangat besar untuk umroh Tapi dengan adanya hutang Setelah umroh Bukan kita mungkin Menjadi lebih tenang Karena sudah beribadah ke sana Tapi setelah pulang Kita justru makin mikir Atau makin stres bahkan Untuk melunasi hutang-hutang tersebut Bahkan Belum lagi kita melihat Konsekuensi ribanya Ketika ini Dijalankan Ya, walaupun mungkin Kita belum tahu ya Apakah ini ada Sistemnya bagaimana Tapi Ada kemungkinan Ya Kalaupun memang itu syariah Alhamdulillah Nah, ini memang pilihan teman-teman Tapi memang Seperti ini Sampaikan oleh Sifat Salam tadi Bahwasannya Ini menjadi Ibadah yang memang Kita mampu atau tidak Baik secara fisik Ataupun materi Jadi kalau memang kita belum mampu Ya, kita tabung aja dulu Jangan sampai kita menambah Beban baru Dalam hidup kita Dengan berhutang tadi Jadi setelah umroh Kita masih memikirkan hutang Bukan fokus Meningkatkan ibadah Tapi Justru Kita memikirkan Melunasi hutang-hutang tersebut Tapi ini pilihan ya teman-teman ya Namun Tetap memiliki keutamaan Bahwasannya Kita diupayakan Agar tidak Berhutang Seperti itu teman-teman Ya, walaupun umrohnya tetap Wala-wala teman-teman Nanti akan kita Pembahasan Kita ini Kita akan lanjutkan Di episode berikutnya ya teman-teman ya Pembahasan-pembahasan baru tentunya Namun sebelum itu ya Pembahasan-pembahasan tadi Semoga menjadi Apa namanya Wawasan yang baru buat kita Terutama buat saya sendiri Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Terus berdonasi Kesalam TV Agar kami bisa terus mengudara Tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046-9 Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut para agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Richard Di bersama Seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata kita Akhiri dengan Dengan doa Khafratum Majelis Subhanallahumabiyamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallahumabiyamdika